halo mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya papi kembar auto channel yang membahas masalah-masalah dan penyakit khususnya di mesin mobil dan di video secara ini sahabat semua jadi papi ada kedatangan sahabat papi dari kampung ya dari Lampung Barat khususnya dan beliau datang dari air hitam ya mau servis injektor dan servis sebelumnya ini pernah papi lakukan di rumah juga di kampung dan penyakitnya itu ada di bagian injektor ya Oke lor sebelum lanjut ke videonya jangan lupa lor like dan subscribe ya jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua dapat kabar terbaru dari papi kembar auto nah itu dengan mas bawon ya dari air hitam nah kita jelaskan sini untuk masalah dan penyakitnya sebelumnya untuk masalah penyakit sebelumnya ini pernah papi tanganin di rumah ya jadi beliau datang ke rumah mengeluhkan bahwa untuk mobilnya itu pada saat jalan ada suara ngeratak di bagian mesin ya itu untuk suara itu kadang-kadang timbul pada saat akan melakukan angkatan atau pada saat akan menyalip nah di rumah ya di kampung ini papi cek untuk bagian bagian dari intercooler kemudian bagian EGR dan throttle bodynya itu kemarin memang agak sedikit basah ya lor ya agak sedikit basah dan dan suaranya itu memang pada saat papi tes leak ya tes leak menggunakan alat scanner itu terjadi eh suara seperti ngeratak ya pada saat kita tes leak di RPM 2000 itu terjadi suara ngeratak nah setelah itu papi disarankan hanya sedikit perbaikan yaitu untuk pembersihan di bagian nozzle atau injektornya itu menggunakan sistem purging ya dan Alhamdulillah setelah kita purging untuk bagian ngerataknya itu hanya 60% ini hilang ya jadi untuk untuk servis selanjutnya papi arahkan kita servis untuk bagian nozzle nya berhubung jauh untuk tempatnya lor dari Lampung Barat itu sekitar tiga jam setengah kalau dari rumah papi ya kalau dari rumah beliau itu sekitar empat lima jam lima jam perjalanan lor ya nih Toyota Heluk 3,6 tahunnya kisaran tahun 2011 ya dan injektornya sudah dilepas sekarang lagi diperbaiki atau dikalibrasi lor ya kalau injektor kita sedang perbaiki ya ini sama ahlinya kita cek dulu untuk permasalahan pada injektor yang berapa kemudian yang kita servis juga itu berapa injektor yang kita perbaiki ya yang kita servis pema sih simnya tuh yang yang beres baru satu ya yang beres baru satu ini yang kedua masih proses 34 belum nah jadi untuk masalahnya lur lumayan banyak ya ini nilainya belum dapat semua jadi agak lama ini membersihkannya ya nyetelnya juga lama lur jadi nanti kalau kita mau buka harus persediaan alat tes injektor lur di rumah lur ya kalau pakai alat-alat manual hanya seperti ini kita tidak tahu datanya pada saat eh data pada saat itu injektor itu kerja ya seperti pada saat angkatan pertama kemudian gas digi gas tanggung dan pada saat langsam nah itu kita tidak bisa tahu data yang standarnya seberapa kalau pakai ini ya bisa-bisa saja tapi tidak bisa lihat untuk data-data yang lain kecuali untuk eh klik pada injektor ya kelur ini kita proses perbaikannya lur ya jadi tapi tidak tidak videokan untuk perbaikannya karena ini cukup lumayan menguras waktu kita lanjut nanti kita share ya untuk masalah dan penyebabnya Oke lor semangat Oke mas bro ini untuk prosesnya masih panjang ya jadi untuk masalahnya itu di bagian nozzle itu injektor ya maksudnya di bagian ujungnya atau nozzle tipnya itu bermacam-macam ya ada yang menggunakan dimak dan pokoknya bukan standarnya heluk ya bukan standarnya heluk dan tiga-tiganya sudah di kalibrasi itu ada yang le kemudian ada yang macet dan ini yang terakhir yang macet ya untuk keluarnya delapan tapi yang keluarnya yang bagus lima dan satunya itu pengabutannya yang sangat besar kemudian yang tiganya itu kecil sekali nah ini masih proses ya jadi masih dicari angka yang mendekati standar yang warna hijau jadi untuk bagian jika tiganya sudah 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 aman ya tinggal satu ini nanti kita tes di mobilnya kita cek untuk hasilnya lur ya kelur semangat 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 kakak ini dengan mas Ken seksi kerjanya belum beres ini mas ya aduh lembur ini sampai jam 9 ini lur lur dikerjain masuknya klik kerjain noselnya lur satu nosel bisa satu jam lebih lur oke nanti kita tunggu hasilnya ya kita pasang di mobil dan hasilnya masih ngerata ketidak ikuti terus tenangnya papi kembara utuh jangan lupa lur di like subscribe juga ya Oke semangat malam teman-teman Alhamdulillah lur jadi untuk perbaikannya sudah beres ya kemarin papi tidak sempat untuk mempediokan hasil akhirnya karena beliau langsung pulang ke rumah atau ke Lampung Barat jadi papi tidak sempat karena papi masih dalam pekerjaan ya masih bekerja di bengkel jadi papi tidak sempat keluar dan beliau tidak bilang juga kalau mobilnya sudah jadi nah ini beliau sudah sampai di rumah dan Alhamdulillah untuk suara ngerataknya hilang ya lur ya jadi suara ngerataknya pada saat kita mau angkatan maupun mau menyalip di RPM tertentu Alhamdulillah untuk ngerataknya hilang nah penyebabnya itu di bagian injektor yang kurang standar ya atau injektornya sudah banyak yang dioplos menggunakan injektor yang lain nah ini Alhamdulillah untuk penyakitnya sudah hilang dan sudah beres ya lur ya ini ternyata memang dari injektornya yang bermasalah oke lur sampai ketemu lagi di video papi yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Bosku